Berikut ini adalah langkah-langkah cara menambahkan responden sebagai komite sekolah pada aplikasi PMP atau ADHD Daxman versi offline tahun 2019. Nah, seperti apa langkah-langkahnya? Simak video ini hingga selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel Sobat OPS, channel tutorial yang membahas tentang tugas-tugas peraturan sekolah. Nah, pada video kali ini saya ingin berbagi sebuah tutorial tentang cara menambahkan responden sebagai komite sekolah pada ADHD Daxman versi offline. Langkah pertama, silakan buka aplikasi PMP atau ADHD Daxman versi offline. Kemudian, apabila aplikasi sudah terbuka, di sini kita masuk atau login menggunakan email dan password yang biasa kita gunakan ketika login pada aplikasi Dapodic. Kemudian, apabila kolom email dan password sudah terisi, klik tombol masuk. Nah, setelah berhasil masuk pada aplikasi, kemudian kita pilih menu pengaturan. Nah, di sini pada menu pengaturan, terdapat tiga menu yang pertama, profil pengguna, kemudian manajemen pengguna, dan yang terakhir adalah tukar pengguna. Nah, untuk menambahkan responden komite sekolah, kita pilih manajemen pengguna. Nah, apabila jendela manajemen pengguna sudah terbuka, di sini pada bagian pojok kanan sebelah atas, terdapat garis tiga. Nah, kita klik ikon tersebut. Kemudian, di sini kita pilih menu tambah. Nah, kita isikan terlebih dahulu, contoh di sini nama yang digunakan untuk username. Sebagai contoh. Kemudian, kita pilih jenis responden. Nah, di sini kita pilih sebagai komite sekolah. Kemudian, di sini terdapat isian atau pilihan sharing kandidat responden. Nah, kita pilih kandidat responden. Kemudian, apabila sudah terpilih atau terisi semua kolom, kita pilih ikon tambah pada bagian paling atas. Nah, di sini kita akan terbuka sebuah isian biodata. Nah, di sini kita isikan nama. Kemudian, email. Setelah itu, kita pilih password. Kemudian, pilih konfirmasi password. Kita isi sesuai dengan password yang kita isikan. Nah, langkah terakhir kita pilih menu simpan. Nah, di sini terdapat notifikasi berhasil menambahkan pengguna. Kita pilih tutup. Kita pilih simpan untuk memudahkan kita ketika login pada ETS Degasment versi offline. Nah, demikian tutorial tentang cara menambahkan komite sekolah sebagai responden pada aplikasi Dapodik versi offline. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan tanda lonceng agar selalu mendapatkan pemberitahuan apabila kami telah update video tutorial terbaru lainnya, khususnya tentang tugas-tugas operator sekolah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.